Ketua FKN Pawah, Kuranji memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Balai Baru, Kuranji, Padang. Simak videonya sampai habis. 4 unit rumah di Padang terbakar, seorang korban alami luka, Senin 15 Februari 2021, dikutip dari Langgam ID. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari video special. Kebakaran menghanguskan 4 unit rumah di Jalan Balai Baru, Kelurahan, Gunung Sari, Kecematan, Kuranji, Kota, Padang, Sumatera Barat, Senin 15 Februari 2021, sekitar pukul 09.58 waktu Indonesia Barat. Seorang dikabarkan mengalami luka-luka bakar di peristiwa ini. Yang terbakar 4 unit rumah, rumah ini berada di kawasan padat penduduk. Di dalam rumah yang terbakar ada toko kelontong. Beberapa kamar, dan kos-kosan. Kata Kepala Dinas Keramadan Kebakaran Kota Padang, Dedy Han Nidal, Senin 15 Februari 2021. Dedy menyebutkan, pihaknya yang mendapat laporan kebakaran langsung menyerahkan armada dan personal dari pos terdekat, yaitu pos di Belinding. Selanjutnya, baru disusul armada dan personal pos pusat. Kami menyerahkan sebanyak 8 unit armada, sekitar 63 orang personal untuk melakukan pemadaman. Kursus pemadaman pun memakan waktu kurang lebih dari 1,5 jam, jelasnya. Kendala masyarakat selalu menjadikan objek usaha apabila terjadi kebakaran, sehingga itu menyulitkan kami dalam melakukan pemadaman. Untuk itu, jangan dijadikan kebakaran sebagai objek usaha, serahkan saja kepada kami petugas pemadam kebakaran, sambungnya. Masyarakat yang terdampak dari kebakaran ini diketahui lebih dari 30 orang jiwa. Kerugian ditaksir sekitar 500 juta, sedangkan untuk penuh api diserahkan ke pihak kepolisian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!